Menteri Koordinator Widang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan Indonesia punya bank bulion pada 2023. Erlangga bilang, bulion bank akan menguntungkan industri emas di Indonesia. Katanya, selama ini kita lebih sering mengekspor emas, lalu mengimpor kembali dalam bentuk perhiasan. Kehadiran bulion bank akan memangkas biaya wira-wiri tersebut. Lalu, bulion bank itu apa sih? Bulion bank adalah bank yang khusus melayani transaksi logam mulia, baik emas maupun perak. Bulion bank enggak hanya menerima simpanan logam mulia aja, layanannya juga berupa peminjaman dan investasi logam mulia. Beberapa bulion bank besar dunia yang masuk dalam asosiasi pasar bulion London di antaranya Bank of Nova Scotia, UBS Switzerland AG, Citibank, JPMorgan Chase & Co., dan Morgan Stanley. Cadangan emas Indonesia yang tinggi disebut-sebut sebagai alasan utama mengapa bulion bank harus segera dibentuk. Produksi emas Indonesia menjadi yang terbesar ke sembilan di dunia, yakni sebesar 180 ton pada 2019. Sementara itu, data kementerian SDM mencatat, total sumber daya emas di Indonesia mencapai 14,95 miliar ton. Peneliti di Center of Reform on Economics atau CORE, Peter Abdullah, sempat menyebut kehadiran bulion bank akan menguntungkan industri logam mulia. Ia bilang, selama ini Indonesia tidak punya industri hilir yang mengelola emas. Hmm, bagaimana ya kiprah bulion bank tahun depan? Mampu enggak meraih kepercayaan dan keuntungan buat warga bertransaksi dan berinvestasi emas? Terima kasih.